Saya olem, saya olem. Jadi guys, kita udah nyampe di pos 5. Nah, disitu kita lagi persiapan, pengen nge-camp disini. Jadi pada prepare buat tendanya gitu. Cobanya tuh, view-nya bagus banget tuh. Sub indo by broth3rmax Balik badan dulu, mas. Joglo semar. Lighting, lighting. Halo, Fri. Gimana, Fri? Mau balik semarang? Udah, udah siap gue. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kalinya, aku pengen nyeritain ke kalian terkait perjalanan seru aku muncak ke Gunung Lau. Tempatnya tuh berlokasi di perbatasan Jateng sama Jatim. Dan kali ini kita mampir ke Kabupaten Karanganyar. Lewatin base camp Candi Ceto ya guys. Berikut perjalanan seru kita. BTV guys. BTV guys. Ini kali kedua aku muncak ke Gunung Lau. Kalau dulunya tuh, aku sama rombongan itu muncak dari jalur Cemorok Kandang. Kalau sekarang itu kita ngelewatin jalur Jateng Ceto. Yang katanya terkenal sama misisnya gitu guys. Oh iya, aku pengen ngenalin nih kapten aku. Namanya Sunan Panu Sunan Nauli Siregar. Selaku ketua tim kita, tim rombongan yang bakalan ngedaki ke Gunung Lau pada tanggal 17-19 Desember 2019 ya guys. Ini ada temen-temenku juga. Ada Resi, Ita, Mayui, Abraham, Jibon, Bia, Hafiz. Dan tentunya aku ya guys. Jadi saya bawa dia sama temennya. Bia, namanya. Bia Junior. Namanya Bia Junior. Jadi orangnya mana? Biu, Biu, Bia Junior. Biu. Katanya Bia Junior ya? Mungkin belajarnya dari itu. Belajarnya apaan? Oh, oh. Belajarnya, Bia Junior. Ada yang panggil, ada yang panggil, ada yang panggil. Bia dipanggil, Bia. Aduh, gatel. Aduh, aduh, enak, enak. Oh, oh, oh. Pendagian menuju puncak lau pun dimulai guys. Ya, sekitar siang sih ini kita puncaknya. Goyonan maupun candaan, tak lupa menghiasi perjalanan kita kali ini ya guys. Karena kalau misalnya kita seriusin, itu kayak kerasa jauh dan berat banget menuncak itu. Tapi kalau dengan senang-senang, have fun kayak gini, itu bakalan gak kerasa. Ya, sebenarnya kerasa sih. Cuma setenggaknya mengurangi rasa capek kita. Sama perjalanan, kita bener-bener ketawa gak jelas itu. Kalau aku pilih badannya sih emang gampang ketawa ya guys. Jadi ya, ngeliat guyonan mereka ya ketawa-ketawa aja. Ada istilahnya, siput gila. Terus banyak banget lah. THT dan sebagainya. Sumpah ini seru banget. Perjalanan yang bener-bener seru. Dan BTW ini adalah pengalaman ketiga aku muncak guys. Ketiga kalinya. Pertama itu aku muncak ke launimu. Terus yang kedua Ando dan dia kali ketiga itu aku muncak ke launimu. Terus yang kedua Ando dan dia kali ketiga itu aku muncak. Ku cintai Engkau ku hargai Jadi kelihatan kayak Sabanang itu ada rumput-rumputnya. Terus ada bukitnya juga. Tadi perjalanan menuju ke sini juga bagus sih. Jadi kayak kelihatan rumput-rumputnya gitu dan bagus banget buat spot foto. Jadi kita kembali lagi ke tenda. Ini lagi persiapan. Itu ada yang kedinginan tuh. Itu banyak kedinginan banget. Terus kita menunggu makanan. Jadi ada yang kedinginan pasang di dalam. Kok mau ketinginan sih ya? Soalnya udah pada lapar sih. Soalnya kita tadi seterahir makan itu makan nasi pagi. Sarapan. Nah sarapan kita makan nasi. Terus sekarang belum makan nasi. Sekarang udah jam berapa ya? Jam lima ya? Lima. Nah sekarang tuh udah jam lima guys. Lima dua puluh malah. Tentar lagi udah mau maghrib. Dan disini kedinginan parah. Udah setes. Udah berada di penghujung perjalanan kita ke laut. Kita udah sampai puncaknya itu. Tinggiannya 3265. Ya jadi gitu guys. Tapi berhubung punya kampungnya jadi punya kayak kurang manusia. Gak sebagus ke perjalanan pertama saya. Itu bener-bener bagus. Kelihatan lakinya biru.